Tersangka baru penyebar berita bohong terkait 7 kontainer surat suara yang tercoblos di Tanjung Periuk ditangkap tim cybercrime di Krimsus, Polda, Mitrojaya. Pria tersebut berprofesi sebagai guru. Saat hendak ditangkap, tersangka sempat larikan diri dari kejaran polisi. Polisi kembali menangkap satu pelaku penyebar hoax 7 kontainer surat suara tercoblos yang sempat menghebohkan di Tanjung Periuk beberapa waktu lalu. Pelaku berinisial MIK, pria berusia 38 tahun, berprofesi sebagai guru warga Cilegon, Banten. Dari tersangka, polisi mengamankan barang bukti, satu unit telepon genggam, dan satu lembar capture. Akun Twitter milik tersangka. Tim cybercrime di Krimsus, Polda, Mitrojaya menangkap tersangka di kediamannya. Saat hendak ditangkap, tersangka sempat mau larikan diri. Tersangka ditangkap setelah polisi melalui proses penyidikan tim cybercrime patroli di Medsos. Kita kejar target tersebut, awalnya ada di Majelengka. Di Majelengka. Setelah tim bergerak ke sana, ternyata target sudah berpindah. Berpindah ke Cilegon, ya, Cilegon, di rumahnya. Sehingga pada tanggal 6 Januari, ya, 2019, sekitar pukul 22.30, tim akhirnya menangkap pelaku. Menangkap pelaku, dan kemudian dibawa ke Polda, Mitrojaya.